Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satular, Salam Satopi, Salam Sodor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, senapan angin ingat CV Asodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CV Asodor oke teman-teman, di video kali ini teman-teman, nah ini ada 3 rekomendasi, unit senapan angin bocah pakai popor kayu ya teman-teman, nah ini ada 3 unit ini yang rekomendasi buat yang pecinta yang buat jarak-jarak jauh ya teman-teman yang akurasi bisa long rank nah ini dia ada 3 rekomendasi yang pertama ada FXU Maja ada Dice State dan juga ada FXMahameru ya teman-teman, nah ini rekomendasi di harga 3 jutaan dan juga pokoknya buat long rank maksimal buat big game pun juga maksimal nah ini dia rekomendasinya yaitu adalah unit senapan angin FXU Maja Dice State sama FXMahameru oke, sebelum kita jelaskan lanjut tentang spek dari ketiga unit ini jangan lupa di-click tombol subscribe dan klik tombol loncengnya nanti akhir bulan kalian bisa berkesempatan mendapatkan 1 unit senapan angin gratis ya teman-teman mantap sekali langsung saja kita simak video spek-spek dari ketiga unit ini terlebih dahulu oke, terima kasih oke, yang pertama ini dia unit senapan angin FXU Maja kenapa dinamain FXU Maja kok gak FX Crown FX Airgun atau FX Royal disini ya teman-teman semuanya memang jenisnya FX itu diambil dari FX Crown efek Airgun efek Royal ya itu memang nama-nama pabrikan ya teman-teman kalau di CVS sudah remang kita bedakan soalnya disini spek larasnya biasanya ada kadang yang beda contohnya efek barakuda The State nah itu biasanya speknya ada yang berbeda makanya kita gak buat nama FX Crown efek Royal efek Airgun nah itu teman-teman nama-nama pabrikan jadi kita bikin tampilan beda ya emang kita namain sendiri FXU Maja emang masih ada di chamber-chamber ini ada efek Crown efek Airgun emang kita masih lekatkan tapi yang bikin namanya emang kita bedakan yang kalau yang ini namanya FXU Maja kenapa dinamain FXU Maja soalnya ini larasnya menggunakan laras U Maja ya teman-teman ini larasnya menggunakan laras U Maja panjang larasnya ini kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya mantap sekali ya teman-teman untuk larasnya ini yang cocok pakenya pelurunya pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 grand jadi buat big game juga cocok buat small game pun juga cocok sekali ya teman-teman mantep banget nah ini soalnya pakai Hercules wah untuk daya robekannya nah itu lumayan besar sekali jadi buat berburu sama babi ya teman-teman kalau kena area fatal pasti akan tumbang juga ya seperti itu ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm ya teman-teman kalau kalian ragu ditambahin powernya sampai full kenakan area fatal pasti akan tumbang juga di CVS sudah tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm seperti itu oke mantap sekali ya teman-teman nah ini panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm untuk bahan larasnya ini menggunakan bahan baja pakai OD13 alur 12 ya teman-teman mantap sekali kalau alur 12 cocoknya pakai Hercules kalau yang pakai slug itu biasanya yang pakai alur 8 disini jarang ada ya teman-teman seperti itu nah untuk di luar laras ini juga sudah dilindungi dengan serobong ya teman-teman serobong ini pakai serobong OD20 banyak dari Dural mantap sekali ya teman-teman nah ini serobongnya sudah ada variasinya nah untuk depan laras ini pun juga bisa dipasangin perdam ini sudah ada penutup laras alias manjel pengganti perdam kalau pengen suaranya keras pakai manjel ini kalau pengen senyap pakaiin perdam nanti kalian dapat perdam super senyap perdam OD38 dari CVS odor oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama nanginya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman nah ini tabung 500 cc kalau setelan paling irit nah ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman-teman mantap sekali nah itu setelan paling irit paling ya bisa jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman kalau jarak lebih dari itu ya memang ditambahin powernya memang agak boros ya teman-teman seperti itu nah ini tabungnya tabung bocap tabung 500 cc tabung ini import dari Taiwan ya teman-teman mantap sekali nah untuk manometer nah ini manometernya ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung untuk pengisian angin ada di sebelah kiri ya teman-teman mantap sekali sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang bombanya nah untuk chambernya teman-teman ini chambernya menggunakan chamber monolet dari bandural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih daleman baja atau dural oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever oke untuk setelan power pun juga ada di sebelah sini ya teman-teman di belakang nah kalau diputer ke kanan dia nambah powernya kalau diputer ke sebelah kiri dia powernya agak irit oke mantap sekali cancel kokang pun juga ada cancel kokang ada di sebelah kiri sini oke mantap sekali nah untuk triggernya sudah mau nanti trigger match sudah ada safety triggernya juga kalau didorong ke kanan dia otomatis nanti kalau ke kiri dia normal lagi nah untuk popornya teman-teman ini popornya menggunakan kayu dari bahan kayu mahoni mantap sekali ya teman-teman ada yang varian kayu warna putih ada juga yang warna hitam seperti ini oke mantap sekali nah untuk harganya teman-teman untuk harganya FXU Maja ini kalau kalian beli unitnya aja ini harganya cukup 3 juta rupiah saja 3 juta bonusnya dapat bonusnya stalesa dan gantian peluru-peluru tes magajin per dam sama STKS ya teman-teman kalau beli paket full set ini cukup menjadi 3 juta 700 ribu rupiah saja harga 3 juta 700 dapat bonus tas tali sadeng gantian peluru-peluru tes magajin per dam sama STKS ada tambahan pompa HMS 4000 PSI ada teleskop kamu ukuran 39x40 dan juga free peluru 1 kaleng yang cocok harga tersebut belum sama ongkirnya mengapa kok kita rekomendasikan ini buat long range ya memang larasnya memang terjamin pakai larasium aja jadi jarak idealnya bisa 50-60 meter grouping rapat memang untuk pembuatan masih semi CNC dalemannya masih daleman baja tapi yang bikin spesialnya di unit ini ya memang untuk laras yang ini menggunakan larasium aja seperti itu oke mantap sekali ya teman-teman untuk RG nya tadi sudah tertera untuk speknya pun juga sudah jelas sekali oke lanjut kita ke unit selanjutnya oke yang kelas menengah ya teman-teman nah ini yang bentuknya memang oke sekali warnanya juga bermacam-macam variasi dan kerapihannya pun juga terjamin sekali ya teman-teman kerapihannya bisa dilihat ini mantep banget yaitu adalah Unisona Panangin D-State SN77 ya mantep sekali ya teman-teman ini D-State SN77 oke ya teman-teman mantep banget ada juga D-State yang premium G1 ya teman-teman nah itu yang biasa yang kelas agak bawah ya teman-teman nah ini yang D-State yang bagus ya teman-teman D-State SN77 ya teman-teman rahasianya larasnya ini menggunakan laras H2S Super panjang larasnya ini kurang lebih ini 60 cm untuk kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman untuk peluru yang cocok ini sama pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 green oke ya teman-teman untuk jarak ideal bisa 60-70 meter lebih tergantung skill anda semuanya itu grouping rapat tidak bisa nitik ya teman-teman kalau jarak segitu bisa nitik ya larasnya ya laras import yang mahal ya teman-teman harga larasnya yang bisa 3 jutaan larasnya aja ya teman-teman seperti itu oke mantep sekali nah untuk larasnya ini banyak dari bahan baja pakai OD13 alur 12 ya teman-teman nah untuk di luar laras ini pun juga sudah dilapisi dengan serobong pakai serobong OD20 juga ini paketnya banyak juga dari dural ya teman-teman mantep sekali nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung bocap juga import dari Taiwan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama nanginya ada di 2700-2800 PSI mantep sekali ya teman-teman nah ini kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya tapi ya memang setelan paling irit buat jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman seperti itu oke mantep sekali ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc nah untuk pengisian anginnya teman-teman ini menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman nah ini manometernya ada di sebelah bawah sini nah untuk chambernya teman-teman nah ini chambernya wah rapihnya ini rapih banget ya teman-teman chambernya ini menggunakan chamber monolight dari bandural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya sudah pakai daleman stainless ya teman-teman nah ini bisa dilihat hammernya sudah menggunakan hammer stainless ya teman-teman mantap sekali nah ini dalemannya sudah pakai daleman stainless nah untuk chambernya chamber pakai dural seri 6 tarikannya teman-teman ini tarikannya menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman hanya ada satu tarikan saja kalau pengen nambah powernya ada di sini setelan powernya kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah powernya kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit ya teman-teman seperti itu nah untuk rail telescope-nya di atas sini menggunakan rail telescope pikati ini jadi pakai rail telescope OD22 ya teman-teman nah ini pakai rail telescope pikati ini kalau kalian beli sama teleskopnya nanti dapat rail telescope pikati ini ya teman-teman seperti itu untuk trigger-nya dia sudah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger-nya yang ada di sebelah chamber kalau didorong ke belakang dia otomatis kunci kalau ke depan dia normal lagi oke mantap sekali nah untuk popernya maksudnya popernya ini menggunakan poper dari bahan kayu ya mindi kayaknya ya teman-teman ya memang warna kayu natural warna putih seperti ini oke ada juga yang poper warna coklat pun juga ada oke teman-teman nah untuk harganya teman-teman untuk harganya ini kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup Rp3.300.000 saja ya teman-teman harganya Rp3.300.000 unit saja bonusnya dapet tas tali sadang gantungan peluru peluru tes mengajian perdam sama STKS kalau paket full set ini cukup menjadi Rp4.000.000 saja harga Rp4.000.000 dapat bonus tas tali sadang gantungan peluru peluru tes mengajian perdam sama STKS ada tambahan pompa HMS 4000 PSI ada teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga tambahan lagi free peluru satu kaleng yang cocok oke ya teman-teman harganya cukup Rp4.300.000 Rp4.000.000 Rp4.000.000 saja udah full set belum sama ongkirnya ya teman-teman mantap sekali ini dia D-State SN77 cocok sekali buat long rank pakainya Larsa 2X Super chambernya pun juga udah menggunakan chamber daleman stainless oke mantap sekali kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman selanjutnya ini dia rajanya Fx di bocap kayu yaitu adalah Fx mahameru nah ini yang paling bagus di unit Fx bocap kayu di save as order yaitu Fx mahameru kenapa paling bagus soalnya Fx mahameru ini teman-teman dia pembuatan udah full CNC ya teman-teman mantap sekali ini dia Fx mahameru pembuatan udah full CNC dan bikin spesial lagi larasnya ini menggunakan laras import ya teman-teman mantap sekali panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm jaridel bisa 70 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman untuk peluru yang cocok ini paketnya peluru Hercules yang beratnya 13,6 green oke mantap sekali ya teman-teman bahan larasnya dari baja juga untuk kalibernya ini menggunakan kaliber 4,5 milimeter juga ya teman-teman disini pokoknya gak ada yang lebih dari 4,5 milimeter oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk serobongnya nah ini serobongnya juga pakai serobong OD20 banyak dari dural juga oke mantap sekali ya teman-teman untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama nanginya ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman untuk kapasitas tersebut juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya oke mantap sekali ya teman-teman ini tabungnya langsung import dari Taiwan juga oke mantap sekali ya teman-teman untuk pengisian anginnya juga sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya manometer ada di sebelah bawah sini juga nah ini manometer ada di bawah oke mantap sekali ya teman-teman untuk chambernya chambernya ini menggunakan chamber monolite juga dari bahan dural seri 7 pembuatan sudah full sensi dalemannya sudah pakai daleman stainless dan yang bikin spesial lagi ini pairnya sudah menggunakan permizumi juga ya mantap sekali ini pairnya sudah pakai permizumi warnanya warna biru langit oke mantap sekali ya teman-teman untuk setelan powernya sudah di belakang sini banyak kelihatan pakai stainless ini oke mantap sekali ya teman-teman triggernya sudah pakai trigger match juga sudah ada safety triggernya juga kalau didorong ke belakang dia otomatis kunci kalau ke depan dia normal lagi oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk tarikannya sudah pakai tarikan seat lever juga ini hanya ada satu tarikan popernya warna putih semuanya ya ready ya teman-teman ini popernya pakai poper kayu mindi mantap sekali ya teman-teman nah ini degrafiran mahamerunya semua oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk harganya teman-teman kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 3.600.000 rupiah saja dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru-peluru tes magajin perdam sama STKS saja kalau beli paket full set cukup menjadi 4.300.000 rupiah saja harga 4.300.000 dapat tambahan pompa HMS 4.000 PSI dan juga teleskop gamu ukuran 39x40 ya teman-teman dan juga free peluru 1 kaleng yang cocok harga tersebut belum sama ongkirnya saja ya teman-teman harganya kalau beli unitnya aja cukup 3.600.000 rupiah saja tapi kalau beli paket full set cukup menjadi 4.300.000 rupiah saja oke mantap sekali seperti itu ya teman-teman ini dia rajanya puncak kayu di kelas FX yaitu FX Mahameru oke mantap sekali terima kasih oke teman-teman itu dia 3 unit yang kita rekomendasikan buat long range jarak jauh juga cocok buat big game pun juga cocok sekali ya teman-teman tadi bedanya memang dari segi pembuatan dan juga dari dalemannya dan juga membedakan dari segi larasnya ya teman-teman harganya juga sudah jelas dari ketiga unit ini saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya oke terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam seder dari CVI Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia yang senapan angin ingat CVI Sodor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati